Anggota unit Turjawali Satlantas Polres Metro Depok kolaborasi dengan petugas Damkar Kota Depok, bahu-membahu mengatasi tumpahan ceceran oli tertumpah di Jalan Juanda, Jalan M. Yusuf, Sukmajaya, Kota Depok, Senin, 6 Mei 2024. Kasat lantas Polres Metro Depok Kompol Murtasam Lisendra mengatakan anggota dipimpin kanit pengaturan penjagaan pengawalan patroli, Turjawali, AKP Fitri telah berada di lokasi tempat ceceran oli yang tumpah. Lokasi ceceran oli tumpah keluaran dari Jalan M. Yusuf ke arah Jalan Juanda. Sejauh sekitar 10 meter ceceran oli di jalan sudah diupayakan sama anggota dengan ditutup menggunakan pasir antisipasi kecelakaan, ujar Murtasam didampingi kanit keamanan keselamatan, Kamsel, AKP L. L. Pandian Sari kepada Poskota, Senin, 6 Mei 2024. Perwira Menengah, Pamen, Jebolan Akpol 2010 ini menuturkan selain itu pihaknya juga sudah menghubungi petugas Damkar untuk membersihkan ceceran oli yang tumpah di jalan. Saat ini sedang dalam penanganan petugas Damkar Kota Depok untuk membersihkan ceceran oli, tuturnya. Murtasam menghimbau kepada pengguna kendaraan khususnya motor agar berhati-hati jika sedang melintas di lokasi ceceran oli tersebut. Petugas kita di lapangan memberikan batas barier tanda bagi pengendara motor agar lebih hati-hati dan mengambil jalur aman, tutupnya. Sementara itu dalam proses pembersihan jalan dari ceceran oli tersebut, terlihat situasi lalu lintas dari arah jalan raya Bogor menuju Margonda melalui jalan Juanda terpantau padat merayap dan terlihat ada pengaturan penjagaan dari anggota polantas di lokasi ceceran oli yang tumpah di jalan tersebut. Terima kasih telah menonton!